Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini saudara Kita patut bersyukur kepada Tuhan Sebab cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan Selalu menyertai setiap langkah hidup kita saudara Dan apabila baru pertama kali menemukan video ini saudara Bapak Ibu saudara boleh tekan tombol subscribe-nya Supaya setiap video-video terbaru yang terupload dalam saluran ini Boleh Bapak Ibu dapatkan Dan setiap hari saudara di doakan Dan kita akan selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan Setiap hari dalam saluran ini saudara Sebelum kita masuk di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan Kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan untuk saat hari ini Kami sehat tidak kurang suatu apa Tuhan ura dan pertolonganmu Tuhan bagi setiap kami Kami patut bersyukur ya Tuhan Dan sebentar kami akan mendengarkan renunganmu Tuhan Renungan firman Tuhan Yang membarui hati dan pemikiran kami Berkatilah pendengaran kami Dan firmanmu juga Tuhan Yang akan tertabur di tengah-tengah kami Biarlah hurapan surga Sehingga firmanmu masuk di dalam puru dan jiwa kami Kedalam hati kami Firmanmu berakara Bertumbuh berbuah Sehingga kami dapat menjadi saluran berkat Dimanapun kami melangkah Berkaryalah engkau Tuhan Di dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Bapak ibu saudara Pembacaan kebenaran firman Tuhan Yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 21 Demikian kebenaran firman Tuhan Padahal kami dahulu mengharapkan Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari Sejak semuanya itu terjadi Murid-murid meragukan kemampuan Yesus Overestimate Istilah yang digunakan untuk mengungkapkan penyesalan Karena menduga terlalu berlebihan Sudara Itulah yang dinyatakan oleh Cleopas dan temannya Pada saat berbincang dengan tamu Tamu asik Yang bertemu dengan mereka Dalam perjalanan menuju Amahos Mereka kecewa terlalu meninggikan kemampuan Yesus Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel Tersirat dari ucapan ini Ada nada kecewa dari Cleopas Sudara Yesus yang semula Mereka harapkan menjadi pahlawan Ternyata kalah Dan babak belur di atas Di atas salib Sudara Peristiwa salib Kekalahan besar bagi para murid Bagi para murid Matinya Yesus di kayu salib adalah kekalahan besar Mereka sangat dipermalukan Yesus yang merupakan sang guru agung Harus mati dengan cara yang hina Dan mengenaskan Sudara Peristiwa ini sangat tidak masuk akal Itulah sebabnya Tak kalah diberitakan bahwa Yesus sudah bangkit Tidak semua murid bisa menerima begitu saja Sudara Mereka begitu ragu-ragu akan kemampuan Yesus Fakta bicara lain Sudara Benar dulu Yesus pernah mengubah air menjadi anggur Benar dulu Yesus pernah menyembuhkan orang buta melihat Tuli mendengar Dan lumpuh berjalan Benar Yesus dulu pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati empat hari Tetapi sekarang Ia kalah dan tergantung hina di kayu salib Bagaimana mungkin ia bisa bangkit Para murid Tenggelam dalam kekecewaan Sudara Satu peringatan yang cukup keras dilontarkan sangtamu Yang tidak dikenal Yakni Yesus Tidak menyadarkan mereka Itulah sebabnya sangtamu menyematkan kepada mereka Hai kamu orang bodoh Sudara kasih Tuhan Apakah kita orang bodoh Kita marah jika ada orang menyebut kita bodoh Apakah kita tersinggung berat Apakah kita tersinggung berat bila ada orang mengatakan kita orang bodoh Sudara Dan yang menjadi pertanyaan Apakah kita orang bodoh Jawabannya adalah ya Sudara Sudara kita bisa melupakan janjinya jika kita tenggelam dengan masalah yang mengurung kita Sudara Sudara kita salah memposisikan Memposisikan Yesus Dengan hanya menurut kepentingan kita Kita menghargai Yesus terlalu murah Jika ia hanya harus mengikuti kemauan kita Sudara Sudara akan meragukan Yesus jika anda hanya berpikir pendek Sudara akan selalu menjadi orang yang bimbang jika Sudara ingin Yesus bertindak sesuai dengan keinginan Sudara Mari kita ubah cara pandang kita terhadap Yesus Dia bukan manusia yang hanya melihat kepentingan sesaat Dia sungguh memiliki Grand Design atau Rancangan Agung Untuk masa depan kita Sudara Dia tidak pernah sedikitpun memikirkan yang jahat untuk kita Dia merancang hidup Sudara Secara terperinci Sudara Dia merancang hidup kita secara terperinci Kerinduannya hanya satu Dia ingin kita memiliki hari depan yang penuh harapan Puji Tuhan Kita jamkan kebenaran Yeremia 29.11 berkata Sebab aku ini mengetahui rancangan-rencangan Apa yang ada pada aku mengenai kamu Demikianlah Birman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Terpuji Tuhan Itulah Grand Sign Tuhan Itulah Grand Sign Tuhan untuk kita Itulah Grand Sign Tuhan untuk Sudara Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Sudara kita masuk dalam doa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Kami sudah mendengarkan firman-Mu Yang menguatkan dan menyadarkan kami Terpujilah namamu Tuhan Termulialah engkau ya Yesus Kami sungguh sangat bersyukur Karena Ternyata Tuhan mempunyai rancangan di dalam kehidupan kami Jika pada saat pergi malam hari ini Kami sudah mendengarkan firman-Mu Dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan berkuasa langkuh Tuhan dalam hati dan pemikiran kami Supaya iman percaya kami setiap hari dibangunkan Supaya iman percaya kami setiap hari semakin bertumbuh Karena rancangan Tuhan Rancangan yang indah dalam kehidupan kami Berikan kami kekuatan semangat yang baru Supaya kami semakin kuat Hingga kami dapat menjadi berkat Di tengah-tengah dimanapun kami melangkah Hingga kami menjadi suratan-suratan Kristus Sehingga berkat di tengah-tengah dimana kami melangkah Di tengah-tengah dimana kami melangkah Terpujilah Tuhan Pada saat hari ini Kekal untuk selama-lamanya Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Demikian kebenaran firman Tuhan Kita akan mendengarkan musik pengantar tidur Tuhan Yesus memberkati dan selamat mendengarkan Puji Tuhan Amin 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati